Dilepas langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Dhani, para jamaah umroh asal Banyuwangi dan sekitarnya berangkat dari Bandara Banyuwangi. Pelepasannya dilakukan Bupati tersebut sebagai apresiasi atas inisiatif travel umroh yang menjadikan Bandara Banyuwangi sebagai tempat pemberangkatan. Selah kurang lebih hampir 2 tahun, tak ada pemberangkatan umroh ataupun haji, namun di awal tahun 2022, pemerintah Banyuwangi mulai memberangkatkan jamaah umroh. Menariknya jika biasanya para jamaah saat berangkat harus ke Surabaya, namun sekarang sudah tidak perlu jauh-jauh. Seperti para jamaah dari Banyuwangi dan beberapa daerah lain di Kota Bumi Belambangan bisa berangkat dari Bandara Banyuwangi. Bukan hanya berangkat saja, para jamaah dan juga keluarga juga dimanjakan dengan pemandangan yang dirancang khusus. Atas keberangkatan para jamaah melalui Bandara Banyuwangi, Bupati Ipuk mengucapkan terima kasih kepada jamaah dan juga travel umroh. Kepada media, Bupati Ipuk mengatakan bahwa arsitektur Bandara Banyuwangi memang dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh para jamaah umroh dan haji. Hal tersebut terlihat dari rancangan lantai dua yang terbuka, sehingga keluarga yang turut mengantar ke Bandara masih dapat menyaksikan proses naiknya jamaah ke pesawat hingga lepas landas. Yang diberangkatkan dari Bandara Belibing Sari, Banyuwangi, mudah-mudahan ke depan nanti bisa diagendakan juga dan kita terus berupaya agar nanti perjalanan umroh ini bisa langsung dari Belibing Sari ke Madinah atau Bupati Ipuk juga karena Bandara Banyuwangi juga sudah berstatus internasional dan kami juga sedang berupaya akan semakin banyak lagi travel-travel umroh yang bisa memberangkatkan jamaah umroh melalui Bandara Banyuwangi. Hari ini kami memperangkatkan jamaah umroh dari Zamzam Travel Umroh, dan ini travel dari Situbondo, memperangkatkan sebanyak 40 orang dari Situbondo, Bandara Banyuwangi. Mudah-mudahan semuanya jamaah dalam badan sehat, berangkat dalam badan sehat, beribadah dalam badan sehat, doa doanya dikampungkan, dan dikampungkan kemampuan tanah air dalam badan sehat. Dan kami juga terus mengantismasi dan ingatkan, karena kemampuan masih ada, protokol kesehatan harus ditegakkan dimanapun Bapak Ibu, semuanya beraktivitas selama di panas. Selain itu, salah satu keluarga jamaah mengaku senang para jamaah bisa berangkat dari Bandara Banyuwangi, sehingga dirinya beramai-ramai bersama keluarga bisa mengantarkan para jamaah. Abdul Ajis, JTV, Banyuwangi